Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih 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 orang baik, maka ya temannya itu harus kembali bersahabat dengannya. Tapi kalau tidak mau kembali menjadi waflah dan maksiyah, maka tidak ada kebaikan sama sekali bersahabat dengan orang yang tidak ada kebaikannya itu. Ini misalnya cara gampangannya begini. Dulu sesama santri mengaji. Ya kalau santri itu ada santri yang menentang, waflah, lalai, maksiyah, malah memusuhi misalnya, ya dinasihati dengan lembut. Kok dinasihati lembut kok tidak mempan? Ya diceramai dengan keras, ditakut-takuti. Kok ya tetap tidak mempan? Ya sudah, dijauhi dan diputus hubungan. Kemudian perhatikan apa yang akan terjadi. Kalau orang itu kembali jadi baik, bertobat, jadi santri lagi, ya persahabatan, pertemanan, persaudaraan dilanjutkan, disambung lagi. Tapi kok ya tetap saja begitu. Tidak ada gunanya bersahabat dengan orang yang tidak ada kebaikannya seperti itu. Kebaikan di sini itu menurut ilmu agama, menurut secara gampangan ini, perhitungan kita itu bisa lebih baik enggak dalam beribadah. Ada santri yang ngeyel, menentang, ya weh, putus. Jangan berhubungan sama sekali. Tapi kalau nanti diatobat, kembali, ya diterima. Beri kesempatan. Tapi juga jangan mudah-mudah percaya, pura-pura tobat, itu kan beda dengan tobat. Pura-pura kembali baik, itu kan beda dengan benar-benar baik. Pura-pura tobat, ya nanti itu berarti makin parah dia. Kalau benar-benar tobat, ya diterima lagi. Jadi saudara lagi. Kalau tidak, ya tidak. Tuh, kata Al-Habib, Al-Nali bin Haddad. Jika engkau bertanya atau berkata Al-Nali bin Haddad. Jika engkau bertanya, Seyogianya, apa yang seyogianya bagi seseorang? Untuk memperlihat, Kak Apawijani menunjukkan rasa tidak suka kepada orang-orang yang ahli maksiat dan menjauhi mereka dan meninggalkan untuk bergaul dengan mereka keadaan bercampur dengan mereka. Padahal, setiap orang itu diperintahkan untuk bernasehat, untuk berkehendak baik kepada sesama orang Islam secara umum dan mengajak kepada orang-orang yang ahli jahat dan maksiat, mengajak untuk menjadi baik dan taat. Jadi, di satu sisi orang harus tidak suka kepada orang yang suka berbuat jahat dan menjauhinya dan meninggalkan bergaul dan bercampur dengan mereka. Itu satu sisi. Di sisi lain, orang kan harus bernasehat, maksudnya berkehendak baik, memperbaiki keadaan. Bahkan mengajak orang-orang yang jahat dan maksiat agar menjadi baik dan taat. Itu bagaimana caranya melaksanakan kedua-duanya. Fa'akulu, maka jawabku, Abdullah bin Al-Qadalad menjawab, Al-Amru Qadhalika memang perintahnya itu seperti itu. Dua perintah itu memang benar adanya. Walakinan nasihata wa da'wata ilal khairi la taktali mu'asyaratan wa mu'kholatotan bal'idha lakiahum wa ro'a'lin nasihati wa da'wati ilal khairi maudingan fihim fa'ala dalika ma'ahum. Tetapi yang dimaksud dengan nasihat, bermaksud baik, dan mengajak kepada kebaikan, itu tidak berarti harus bergaul dan bercampur. Tetapi manakala seseorang itu bertemu dengan orang-orang yang jahat dan ahli maksiat dan melihatnya dan melihat peluang untuk bernasehat dan mengajak kepada kebaikan. Nah, maudingan satu tempatnya maksudnya peluang. Kepada mereka, fa'ala dalika ma'ahum. Maka lakukanlah. Yang dimaksud dengan nasihat, mengajak kebaikan itu bukan berarti bergaul dan mencampuri mereka. Tetapi kalau ada peluang untuk menasihati mereka, lakukan. Kalau tidak, ya tidak. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 muter-muter kalau orang itu berganda atau apa ya, bermaksud menasehati dan yang dinasehati itu adalah keluarganya berganda untuk mendatangi tempat-tempat keluarganya itu ahli maksiat itu tanpa harus bergaul dan tanpa harus bercampur bahwa aidan makmurun bihi wa mandubun ilaihi min ahlihi wafi mahalihi makanya demikian itu memang diperintahkan dan disunatkan kalau itu berkaitan dengan keluarganya dan di lingkungannya fa'lam dalika maka fahamilah yang demikian itu walayulat bisu ngalehi as syaitan fa'innassabila wa'adihun walhakku khairu multabisin wilbatili apa oke maka dengan dan dengan demikian apa oke setan tidak akan menipunya sebab jalan itu sudah jelas dan kebenaran itu tidak diragukan tidak bisa dicampur dengan kebatilan jadi ini bagi orang murid bagi murid itu kan orang yang bergehendak menjadi baik berproses untuk beribadah kepada Allah cara gampang ini bagi santri caranya bergaul itu seperti itu bergaulah dengan orang-orang yang baik orang-orang yang ahli kebaikan dan ketaatan kalau ahli kebaikan dan ketaatan itu berubah menjadi ahli lalai dan maksiat dinasihati diupayakan untuk kembali diupayakan dengan halus kok enggak bisa ya diupayakan dengan keras keras pun tidak bisa ya sudah tinggalkan nanti kalau dia kembali baik ya ditemani lagi kalau tidak tidak tapi masalahnya kan ada perintah kita harus meninggalkan orang yang lalai dan maksiat orang yang jahat itu di satu sisi di sisi lain kita diperintahkan untuk mengajak orang yang jahat dan maksiat itu untuk kembali baik dan taat terus bagaimana ya mengajak baik dan taat itu kan tidak harus bergaul tidak harus bercampur kalau ada peluang untuk melakukan nasihat untuk mengajak kebaikan lakukan kalau tidak tidak kalau itu berkaitan dengan keluarganya bagaimana bolehkah kita atau di lingkungannya ya ya itu diperintahkan apalagi kalau menyangkut keluarga kan selalu ada kekhususan karena itu tanggung jawab tanggung jawab manusia itu kan dimulai dari diri sendiri dan keluarganya dan termasuk diri sendiri ya diusahakan itu bagus banget apalagi kalau itu di lingkungannya tetapi jangan sampai dicampuri urusannya oleh setan jangan sampai ditalbis atau ditipu oleh setan karena kebenaran itu bukankah sudah jelas dan kebenaran itu bukankah tidak bisa dicampur dengan kebatilan itu lah itu untuk santri begitu supaya aman gitu lah supaya aman nanti kalau sudah menjadi kiai lain lagi udah kalahnya kayak gusmi itu ya memang ditugaskan untuk bergaul dengan dunia hitam tugasnya memang disitu benar lah bercampur bergaul nah tetapi ketika kita melihat ketika itu dikerjakan kita harus mengecam secara hakikat itu memang benar apa yang dilakukan gusmi tetapi dari ilmu zahir ilmu muamalah itu salah maka kita harus mengecam ya itu lah karena secara saringat itu salah maka harus dikecam supaya orang-orang bodoh dan para santri yang baru belajar jangan tiru-tiru nah setelah gusmi meninggal selesai tugasnya kan bisa dilihat hasilnya oh ternyata banyak orang-orang jahat dari dunia kegelapan dan dunia gelap dan hitam itu oleh karena gusmi bergaul dan bercampur dengan mereka banyak sekali yang bertobat menjadi orang baik setelah itu baru kita sampaikan hakikatnya itu apa yang dilakukan gusmi itu benar 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 seperti itu jadi antara ilmu saringat ilmu sarea dengan ilmu hakikat itu ada jaraknya jadi kita tidak bisa menghukumi sesuatu hanya berdasarkan hakikatnya karena itu berbahaya untuk orang bodoh nanti meniru orang-orang bodoh orang-orang bodoh meniru apa yang dilakukan gusmi hancur nanti karena gusmi melakukan itu kan ada dasarnya ada ilmunya ada kemampuannya orang bodoh tidak ada ilmunya tidak ada kemampuannya tidak ada dasarnya wanita nah seperti itu Bismillahirrahmanirrahim sama saja misalnya seorang wanita yang sedang mensurwasi itu kan tidak wajib puasa di bulan romantan bahkan dilarang puasa tidak wajib sholat lima waktu bahkan tidak boleh sholat tetapi tidak puasa tidak sholat itu tidak boleh diperlihatkan kepada orang umum karena kebanyakan orang umum itu bodoh dan juga kepada anak-anak kalau sekiranya tidak bisa menjelaskan kita pikirkan begitu orang perempuan yang lagi nifas menstruasi bulan romantan siang-siang minum di tempat umum nah itu nanti orang bodoh meniru ternyata apalagi itu santri itu santri itu santri itu bu anu itu nung itu dia romantan siang-siang juga minum tidak apa-apa berarti tidak puasa tidak apa-apa dan nanti kesimpulannya seperti itu di depan anak kecil oh puasa tidak puasa tidak apa-apa kayaknya nengokan film ipin-ipin guru tidak puasa padahal cikgu ternyata tidak puasa kecuali bisa menjelaskan ini saya tidak puasa karena memang saya tidak wajib puasa kenapa karena saya menstruasi kenapa kalau menstruasi tidak wajib puasa memang peraturannya begitu kan jowol penjelasannya nah oleh karena itu daripada menjelaskan panjang-panjang kalau makan kalau minum pas bulan nomadhan siang hari tidak usah diperlihatkan jadi tidak usah menjelaskan apa-apa tidak usah diperlihatkan ya gomongkan sekarangnya masalahnya orang belajar agama dengan banyak guru dengan ya tidak paham nanti tidak mau berguru secara langsung sekedar lewat buku lewat internet internet adakalanya cukup tapi kebanyakannya itu sebenarnya tidak cukup makanya kalau misalnya ini yang nonton saya yang mengaji dengan saya di youtube itu ya alhamdulillah kebanyakannya kan terus menghubungi menelpon atau inbook lewat facebook lewat sms itu jadi nyambung secara langsung atau adakalnya datang ke sini ya misalnya pak usama dan yang lain jadi bisa nyambung langsung kalau tidak nanti tidak terpantau itu bismillahirrahmanirrahim itu untuk santri seperti itu summa'lam kemudian ketahuilah anahu yambagilaka idha kosotta suhbata ahadin wamusodha kotahu liyaku liyakuna jalisan wa anisan wamungawinan malah umuri akhiratika wa duniaka antukat dimakobla ngakati suhbati waktiyariha usnan nazori wal ikhtiyari wattaftisi man ahwalimanturitu antashabau watat takhidau sotikon seyogiyahnya seyogiyahnya bagimu ketika engkau berganda untuk menjadi sahabat dan saling menyayangi seseorang supaya seseorang itu menjadi teman dudukmu teman akrabmu dan bisa saling menghibur dan saling menolong untuk urusan akhirat dan duniamu sebelum sebelum memutuskan itu terlebih dahulu sebelum mengakatkan persahabatan dan memilih persahabatan itu mendahulukan pusnan nazori bagusnya pandangan maksudnya bagusnya pandangan itu memperhatikan dengan sungguh-sungguh walikhtiar dan ikhtiar maksudnya melakukan tindakan pilihan maksudnya dihitung secara akal dan taftis teliti mengenai keadaan orang yang engkau kehendaki untuk engkau jadikan sahabat dan engkau ambil sebagai teman dekat ini maksudnya persahabatan yang yang menjadi tradisi di kalangan ahli sufi itu persahabat itu kan ada koyok kayak pernikahan itu jadi ada ijab kobo saya menyatakan menjadi sahabatmu yang satu menjawab saya terima persahabatanmu dan saya nyatakan juga kamu menjadi sahabatku salaman tradisi sufi ini dipengaruhi oleh kultur atau budaya timur tengah timur tengah pun bagian yang dulu ya enggak ya hampir semuanya itu sampai India segala macam punya tradisi seperti itu atau mungkin juga tak pikir mungkin mungkin enggak tahu itu juga memang tradisi orang zaman dulu bukan hanya didominasi oleh kultur timur tengah jadi dinyatakan hubungan antar negara hubungan persahabatan antar negara hubungan bilateral antar negara dinyatakan hitam di atas putih itu hubungan pribadi yang menunggu kalau sudah sekali bersahabat itu sudah apapun yang dilakukan sahabatnya kompak makin lama kebiasaan itu makin hilang makin hilang makin hilang karena mungkin orang juga cepat sekali cenderung cepat sekali berubah zaman dulu kan stabilitas seseorang itu bisa diandalkan kalau sekarang itu besok besok deli sore tempe orang Jawa nah persahabatan itu bahkan melebih hubungan persahabatan itu melebih hubungan dengan istri dengan anak dengan sodara hak-hak persahabatan anak-hak persahabatan anak-hak persahabatan semua orang juga hak-hak persahabatan hartanya sahabat itu adalah hartanya sahabat misalnya kocok bersahabat dengan seorang sarkowi uangnya kocok adalah uangnya sarkowi uangnya sarkowi adalah uangnya kocok ini ngambil sudah tidak nembung soal harta sampai segitu uangnya kocok adalah uangnya sarkowi uangnya sarkowi uangnya sarkowi sendiri bismillahirrahmanirrahim ini hubungan guru karena umrit apa uangku adalah uangnya santri uangnya santri itu ya uangnya santri aku ranjalo ya apa soalnya yang suka aku tahu uangnya santri adalah uangnya kocok santri ada uangnya kocok rasah rasah nganggu item perjanjian aku jadi yang salah pak artanya jalan kalau pendet ya nak wani oleh bingi ada tamu cerita di santet ngodit itu dilinteng selah-selah barang-barang tokonya kok tokonya rapayus istrinya sakit terus terus duit itu ditemukan tanpa sengaja anaknya duit 25 ribu dilinteng kecil disisupkan terus duit itu dibuang ketika buang itu ada tukang becak dekat itu kalau mau diambil diambil terus 3 hari kemudian duit itu oleh tukang becak dikembalikan orang itu yang buang katanya 3 hari tidak bisa tidur yang buang ngerarini saya yang buang ngerarini dikuk parman saya parman tak sindir sampah yang payu dijibu saya keragam dijibu di sampah saya mungkin dua dijibu lorok parman dua pekerjaan yang lebih baik adal pekerjaan yang lebih baik ya tetap men lombok botol botol atau telur peserana peserapayu mereka ceritai di lombok payu didal didal men apapun ini ojomong payu didal yang dirembok karena saya diterus profesi Bismillahirrahmanirrahim Allah baiklah dan seterusnya esok tiba-tiba ini seka semak semak iklam wallah maafiq ilah wa mit tarik wallah alam assalamualaikum warah wa 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 terima terima terima